Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya akan ngetes cara ngetes ampere bensin untuk speedometer yama vega zr ini saya baru dapat dari pasar lidian kondisinya kabelnya sudah tidak ada ini kabelnya mungkin sudah diambil sama tukang rosak mungkin ini dipotong kabelnya ini ada tiga untuk yang ampere dibotong terus ini kabel lampunya enggak ada semua terus ini juga masih ada untuk kilometernya masih ada ini kondisi bekas ini harganya murah saja ini kosongan cuman 35.000 ini enggak ada kabelnya misalnya ini untuk penutupnya ini masih ada terus ini kancingannya patah oke kita buka aja ya disini ini bukanya harus pelan-pelan ini ditarik ditekan nah ini ini kalau enggak hati-hati ini patah ini kasusnya nanti seperti ini ini patah kalau enggak hati-hati kita tarik sedikit terus di atas oke ini kondisinya masih seperti ini utuh ini ada bekas oli ini oh ini mirip lem atau apa ini ini lengket ini lor ternyata lor ini lengket ya ini malah saya pejat itu mah lengket ini ternyata oke kita coba untuk kilometernya dulu ini putar ini kilometernya kita paskan bolongannya nilor nilor oke untuk kilometernya ini kita putar ke kanan ini jarumnya masih bisa bergerak untuk teman-teman ini oke ini masih lancar terus untuk ampere basis sendiri kita coba ini pakai adapter ini saya pakai adapter untuk kabel plus itu kalau di amaha itu warnanya coklat ini coklat disini hitam ini hijau ya kita pencetkan yang warna merah ini ke coklat disini aja oke setelah itu untuk mencoba ini ini hitam untuk menurunkan hijau untuk naikkan kalau gak salah ya oke nanti kita coba ini kan posisi turun berarti harus naik kita coba ini ini kabel hijau ternyata untuk naik lor ini lor nah ini turun sendiri karena gak ada harus berarti membalik kalau ada harus ini naik kabel hijau teman-teman nah ini kita paskan oke ini naik ini turun naik lagi ini sampai full mentok ini pakai arus 12V ya teman-teman ini turun sendiri kalau mau cepat ini ini langsung E pakai kabel hitam ini kabel hijau untuk naik berarti ini ampernya itu masih berfungsi untuk resistornya juga masih berfungsi ini ini naik lagi nah dicoba ini oke ini berfungsi dengan normal ternyata ini murah meriah untuk kanibalan aja dan minta-minta oke ini kondisi seperti ini kutuh ini ada lemok dalamnya kurang tahu ini sisa apa ya minyak atau apa ini ini untuk panelnya auto semua cuma ini aja ini kancingnya mata satu untuk lubang buat oke ini original ini dijual dengan kondisi apa adanya saja murah meriah untuk apa yang speedonya sudah kusam atau sudah rusak atau kilometernya atau kalau yang sudah rusak ini bisa dibeli aja oke untuk informasi sore hari ini semoga bermanfaat jangan lupa tetap subscribe